Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi dengan kami di listifika channel Nah pada video kali ini Kami akan berbagi informasi terupdate kepada teman-teman semua Terkait tentang detik-detik pengumuman prakerja gelombang 16 Dan pembukaan prakerja gelombang ke 17 Untuk itu silahkan teman-teman tolong Tonton video ini sampai selesai Dan jangan di skip-skip Agar teman-teman tidak melewatkan setiap informasi yang akan kami sampaikan Dan sebelum kita masuk ke informasinya Terlebih dahulu teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari kami Baiklah teman-teman Untuk program kartu prakerja gelombang 16 Itu pendaftarannya dibuka sejak tanggal 25 Sampai dengan 28 Maret 2021 Dan untuk gelombang 16 ini sendiri sudah resmi ditutup tadi malam Tanggal 28 Maret 2021 Nah disini mungkin teman-teman bertanya Kapan sih untuk pengumuman gelombang 16 program kartu prakerja Dan apabila gelombang 16 ini sudah diumumkan Apakah masih berpeluang untuk dibuka kembali gelombang 17 Nah semuanya akan kami jabarkan pada video kali ini Jadi untuk gelombang 16 itu pendaftarannya kan sudah ditutup tadi malam tanggal 28 Maret 2021 Nah jika kita lihat pada gelombang-gelombang sebelumnya Untuk pengumuman kelolosan program kartu prakerja Itu biasanya diumumkan 3 hari setelah ditutupnya gelombang tersebut Artinya jika gelombang 16 itu pendaftarannya ditutup pada tanggal 28 Maret Maka untuk prediksi pengumuman kelolosan gelombang 16 program kartu prakerja Ini diprediksi pada akhir Maret ini Ya ini tanggal 31 Maret 2021 Namun disini jika kita bicara kuota Nah untuk kuota di gelombang 16 ini jauh berkurang Yaitu hanya setengah dari gelombang-gelombang sebelumnya Jadi untuk kuota di gelombang 16 program kartu prakerja Itu hanya tersedia untuk 300 ribu peserta saja Jadi terkait hal tersebut Manajemen pelaksana program kartu prakerja Ini telah mengumumkan bahwa total kuota untuk penerima prakerja semester 1 ini Telah terpenuhi yakni sebesar 2,7 juta orang Nah dengan ditutupnya gelombang 16 kemarin Ini artinya mengakhiri pembukaan gelombang kartu prakerja di semester 1 Dengan anggaran yang telah dihabiskan sebanyak 10 triliun rupiah Namun masih ada anggaran sebanyak 10 triliun lagi Yang akan digunakan untuk pembukaan program kartu prakerja di semester 2 Namun PMO kartu prakerja dari pemerintah menegaskan bahwa Terdapat opsi lain yang tengah direncanakan oleh pihaknya Rencana tersebut terkait adanya penambahan gelombang Seperti yang dilakukan pada program kartu prakerja tahun 2020 lalu Nah untuk gelombang tambahan tersebut Itu didapatkan dari kuota pencabutan kepesertaan gelombang-gelombang sebelumnya Yang belum membeli pelatihan pertama Sejak tercatat menjadi penerima atau peserta program kartu prakerja Nah sesuai dengan peraturan yang sudah disampaikan oleh PMO program kartu prakerja Jika teman-teman melewati batas maksimal Yakni 30 hari setelah dinyatakan lolos sebagai penerima program kartu prakerja Dan belum membeli pelatihan pertama Maka status kepesertaan teman-teman akan dicabut dan dimasukkan ke dalam daftar hitam Untuk itu bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos Segera lakukan pembelian pelatihan pertama Dan terkhusus bagi teman-teman yang sudah lolos di gelombang 12 Untuk batas akhir pembelian pelatihan pertama itu adalah tanggal 1 April 2021 pukul 12 malam Jadi teman-teman bisa melakukan pembelian pelatihan pertama Dan disini kami merekomendasikan beberapa pelatihan yang bisa teman-teman ambil Dan untuk pelatihan yang kami rekomendasikan ini Ini untuk pelaksanaannya atau untuk pelatihannya terhitung sangat cepat Sehingga teman-teman akan segera mendapatkan sertifikat dan jadwal insentifnya akan segera muncul Di akun dashboard teman-teman Jadi segera lakukan pembelian pelatihan pertama yang sudah kami rekomendasikan Agar jadwal insentif teman-teman segera muncul dan teman-teman bisa menerima manfaat dari program kartu prakerja Baiklah teman-teman artinya disini untuk gelombang 17 program kartu prakerja ini masih berpeluang besar Akan dibuka kembali oleh pemerintah Dan ada dua opsi yang sudah disiapkan untuk pembukaan gelombang ke-17 Yang pertama bisa saja gelombang ke-17 ini merupakan gelombang kartu prakerja di semester yang kedua Dan opsi yang kedua bisa saja untuk kuota gelombang ke-17 program kartu prakerja Ini berasal dari teman-teman yang status kepesertaannya dicabut Dan nantinya akan digantikan sebagai pembukaan gelombang ke-17 nantinya Semoga saja untuk gelombang ke-17 ini benar-benar segera dibuka dalam waktu yang dekat Sehingga teman-teman semua itu juga bisa mendaftar kembali di gelombang ke-17 Baiklah teman-teman sekian dulu informasi kita pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami Dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari kami Dan bagi teman-teman yang sudah setia dengan channel ini Tetap pantau terus channel kami Agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate Oke teman-teman sekian dulu informasi kita pada video kali ini Semoga bermanfaat Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!